Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rili channel di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya mengenai standarisasi password BPJS kesehatan atau aplikasi mobile JKN ya teman-teman karena di versi mobile JKN 3.5.0 teman-teman harus menyetandarkan dulu password teman-teman ya sesuai dengan ketentuan dari pihak BPJS kesehatan namun sebelum masuk ke tutorialnya saya tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman selalu mengikuti anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan memakai masker menjaga jarak serta mencuci tangan Oke langsung saja kita masuk ke tutorial atau cara mengetahui standarisasi password BPJS sesuai dari pihak BPJS kesehatan ya teman-teman Oke yang pertama teman-teman harus menambahkan huruf besar di password teman-teman yang kedua teman-teman harus menambahkan huruf kecil di password teman-teman dan yang terakhir teman-teman bisa menambahkan angka di password teman-teman nah supaya teman-teman tidak bingung saya akan memberikan beberapa contoh terkait password sesuai standar BPJS kesehatan ini hanya contoh saja nanti teman-teman silahkan rubah ya teman-teman nah yang pertama saya akan memberikan contoh huruf A besar B besar kemudian C kecil D kecil dan angka 12 atau teman-teman bisa menggunakan huruf A kecil B kecil kemudian huruf C besar D besar sekelanjutnya ditambah angka 12 atau teman-teman bisa membalikannya teman-teman bisa menambahkan angka 12 kemudian huruf A besar B besar C kecil dan D kecil nah itulah standarisasi dari password BPJS kesehatan ya teman-teman nah dan bagi teman-teman yang memiliki penyakit asam lambung kolesterol struk ringan dan penyakit lainnya saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk berobat di pengobatan herbal dan terapi air kuningan kenapa saya rekomendasikan pengobatan ini karena pengobatan ini dibuat atau diracik oleh seorang yang profesional kemudian ramuannya tidak memakai bahan pengawet dan tidak menggunakan campuran bahan kimia dan yang lebih bagus jadi pengobatan pengobatan herbal dan terapi air ini langsung dikolaborasikan dengan hijib-hijib islami yang manfaatnya yaitu mempercepat kesembuhan penyakit-penyakit teman-teman ya teman-teman nah bagi teman-teman yang ingin atau berkunjung berobat ke pengobatan herbal dan terapi air kuningan teman-teman bisa mencari di Google Map yaitu teman-teman mengetik pengobatan herbal dan terapi air kuningan ya teman-teman nah jadi teman-teman ketika sudah menemukan mapnya silahkan teman-teman chat atau telepon kontak yang tertera di Google Map tersebut ya teman-teman nah itulah tutorial standardisasi password BPJS kesehatan ya teman-teman semoga video tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua dan jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui pemberitahuan terbaru dari Rili Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati